TUNJUNG SETA Kemungkinan ada kaitannya dengan Kute Jadi ada yang menghubungkan orang Banyumas ini dengan penghuni kerajaan Kute di Kalimantan Timur Yang kemungkinan salah satunya adalah berpindah ke kota Banyumas Tentu saja setelah abad keempat masehi Nah bunga TUNJUNG adalah bunga yang menyimpulkan Yaitu disimpulkan dalam cerita wayang Bahwa bunga TUNJUNG dibanakan seperti mata Dewi Drupadi Istri dari Pandawa Nah disini Bola TUNJUNG SETA Ini di Banyumas disamakan dengan tokoh Natajiwa Natajiwa setelah diliti ternyata dia adalah tokoh yang terkenal Yang sebagai salah satu wali songok Yaitu Sunan Kalijoko Jadi di daerah, di desa Ketumeter Ada makam Natajiwa Yang diyakini sebagai makam wali songok Yaitu Sunan Kalijaga Tetapi ada juga yang menghubungkan Nama Kalijaga ini bukan nama wali Tapi ada yang menyebutkan bahwa Kalijaga Atau yang disebut dengan Kalijaga Dasar Ini ada yang meyakini bahwa Dia adalah salah satu katanya Menurut mitosnya itu ya Kita adalah nama salah satu Anak Nabi Adam Menurut tokoh ceritanya itu Jadi dia adalah juga pemimpin para anak-anak Adam Yang ada di Pulau Jawa Namanya Kalijaga Dasar Jadi ya ini adalah mitos Jadi mitos yang memang hidup pada zaman dulu Ketika orang belum mengenal Jadi memang betul Yang namanya mitos itu adalah sejarah suci Sejarah orang-orang yang tidak kita kenal Karena mempunyai jarak waktu yang sangat jauh Jadi kemungkinan besar Bahwa pada awal-awal kehidupan manusia Ada yang meyakini bahwa Di Jawa ini adalah tempat tinggal Karena Pulau Jawa itu adalah pulau yang paling subur Pulau yang banyak sekali Mengandung aneka ragam hayati Yang tentu saja kemungkinan besar Bahwa manusia pada zaman dulu Akan lebih banyak tinggal di daerah yang subur Daerah yang menghasilkan padi yang banyak Sayur-sayuran berbagai macam tumbuhan Kemudian juga aneka ragam hayati Seperti binatang-binatang Dan juga ikan Jadi kemungkinan besar Memang Pulau Jawa Atau katakanlah Indonesia Itu merupakan daerah yang Penghasil segala kebutuhan kehidupan manusia Pada masa lampau Nah sehingga kemudian orang berpikir bahwa Pada awalnya manusia memang ada yang matakan Tinggal di Pulau Jawa Nah karena itu Maka kita melihat juga Bahwa fosil manusia purba tertua di dunia Itu memang berasal dari Jawa Jadi kemungkinan besar bahwa memang Sumber manusia kemungkinan dari Jawa Karena kemudian dari Jawa lah Kemudian manusia-manusia di seluruh dunia Itu menyebar Ya Berpergi keluar Dan kemudian Berada di tempat dimana-mana Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh